Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan memusnahkan barang haram narkotika jenis sabu, ganja, dan tembakau sintesis. Barang bukti narkoba dimusnahkan dengan cara dibakar dan disaksikan langsung 17 tersangka pemilik dan pengedar. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Barang bukti narkoba yang dimusnahkan ini berupa 7,7 kg sabu, 8,1 kg ganja, serta 150 gram tembakau sintesis. Barang bukti narkoba dimusnahkan dengan cara dibakar di mesin insinerator di halaman kantor BNNP Sulsel, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelum dimusnahkan barang bukti narkoba ini dilakukan pemeriksaan barang bukti narkotika oleh petugas dari Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Badoka. Barang bukti narkoba ini didapatkan dari hasil pengungkapan yang dilakukan petugas dengan mengamankan 17 orang tersangka. Dengan pengungkapan narkotika ini, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan berhasil menyelamatkan 48 ribu jiwa dari penyalahgunaan narkotika. Pengusnahan barang haram narkotika senilai 13,5 miliar rupiah disaksikan oleh para tersangka dan pengedar. Kita memusnahkan sekitar tujuan 7 kg kajah terkan labis dan 8 kg sabun dan beberapa tembakos sintetis dan stasi. Jadi ini berjudul dari Januari sampai November yang kita lakukan. Jadi sebagai bagian dari pekerjaan itu memberikan informasi kepada masyarakat. Dari jumlah itu, kalau diuangkan itu sekitar 13,5 miliar, 13,5 miliar, kalau dia harga sabu 1 gram itu 1,6, harga ganja itu 100 ribu bergerak, kalau dia pakai 4 sampai 5 orang, itu bisa memberikan dampak kepada 48 ribu orang di Sulawesi Selatan. Capaian kinerja BNNP Sulsel dan jajaran selama tahun 2023 berhasil mengungkap puluhan kasus narkotika dan menangkap 47 orang tersangka, di mana 2 orang di antaranya merupakan perempua. Ada pun barang bukti narkotika yang diamankan sepanjang 2023 yakni 7,9 kg sabu, 13 kg ganja, 293 butir ekstasi, dan 334 gram tembakos sintetis. Dari Makassar, Melusvin Ainews melaporkan.